Pemirsa Bunda Pak Ud Sejabar berupaya meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan anak usia dini atau Pak Ud Sejabar yang rendah. Agar upaya tersebut berjalan efektif, Bunda Pak Ud Sejabar atau Lia Praratia berharap data dari pusat bisa mewakili atau menggabarkan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau di kota kabupaten. Ditemui usai pembukaan rakor Bunda Pak Ud Sejabar selasa sore 11 Oktober 2022, Bunda Pak Ud Sejabar atau Lia Praratia mengatakan saat ini angka partisipasi kasar atau APK pendidikan anak usia dini atau Pak Ud Sejabar masih rendah, bahkan paling rendah di Pulau Jawa. Menurutnya status tersebut akibat masa pandemi banyak orang tua yang tidak bersedia mengantarkan anaknya ke PAUD bahkan beberapa PAUD pun tutup. Karenanya pihaknya akan berupaya agar berbagai program yang dibuat berjalan searah serta mutu peran PAUD pun meningkat. Untuk itu dirinya berharap pendataan dari pusat bisa menggambarkan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau kota dan kabupaten. Hal tersebut karena ada jarak yang cukup jauh antara data survei dengan data lapangan. Saya percaya bahwa selama ini APK PAUD kita rendah adalah karena pendataan kita yang kurang bisa menunjukkan jabaran asli daripada APK PAUD yang sebenarnya. Karena banyak yang belum melaporkan. Nah mudah-mudahan di tahun ini kita akan bekerja keras karena saat ini pokoknya Bunda PAUD tidak saja ada di level kota kabupaten tetapi juga sudah sampai ke kecamatan dan desa. Semakin dekat dengan masyarakat akan semakin baik sekali kaitannya dengan bagaimana pendataan itu dilakukan. Termasuk juga bagaimana kaitannya dengan informasi, edukasi dan juga pendampingan juga bisa dilakukan. Atalia menambahkan Bunda PAUD berkaitan dengan banyak hal dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder. Salah satunya terkait pengetahuan cara menurunkan angka stunting yang diberikan kepada para guru dan orang tua. Atalia pun menegaskan kembali pihaknya membutuhkan data by name by address sehingga pendampingan bisa dilakukan secara langsung, menyeluruh dan tepat sasaran.